KELUARGA Keluarga adalah bagian terkecil dari struktur organisasi di masyarakat. Keluarga merupakan stage awal kehidupan individu manusia berasal. Oleh karena itu, seseorang dikatakan berhasil dalam hidupnya. Karena juga didukung oleh keluarga yang berhasil mengantarkan dirinya menjadi berhasil, begitu juga seseorang yang dikatakan gagal dalam hidupnya karena didukung oleh kegagalan dalam keluarganya. Sebelum kita mendidik siswa kita, didiklah dahulu keluarga kita untuk mengetahui tentang apa sebenarnya setia hati. Dengan demikian kita akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan ketika kita mendidik siswa tersebut. Selain itu, kita memiliki pijakan untuk lebih mantap dan yakin akan apa yang telah kita berikan kepada siswa. Di samping itu, keluarga merupakan cerminan dari kepribadian kita terhadap keluasan pengetahuan atau ilmu yang kita miliki untuk mengembangkan ilmu sedia hari. Satu, keluarga adalah cikal bakal semua individu berasal. Semua manusia terlahir pastilah memiliki keluarga. Secara sederhana keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Kumpulan keluarga membentuk sebuah kelompok yang dinamakan masyarakat. Perkembangan dari keluarga, masyarakat berkembang lagi menjadi bangsa dan negara. Dalam skala besar, berkembang menjadi bangsa-bangsa atau negara-negara dunia. Dua, keluarga adalah cerminan kehidupan manusia. Semakin tinggi kemampuan seseorang menguasai suatu pengetahuan atau ilmu, semakin baik pula dirinya mengatur kehidupan rumah tangganya. Sedangkan seseorang yang mengaku memiliki ilmu setinggi gunung, tetapi jika kehidupan rumah tangganya berantakan berarti belum mampu untuk mempergunakan ilmunya untuk memayu hayuning bawono. Tiga, keluarga adalah bukti ketinggian pengetahuan atau ilmu yang dimiliki seseorang. Seseorang yang memiliki pengetahuan atau ilmu adalah ibarat tanaman padi yang semakin tua semakin berisi, yang semakin tua semakin merunduk, yang semakin tua semakin indah dilihat pandangan mata. Hal ini karena padi tersebut selalu dijaga, dirawat dan diberi pupuk, air dan dilindungi dari segala hal-hal yang bisa mengganggunya. Demikian juga dengan pengetahuan atau ilmu, jika selalu dijaga, diasah dan diamalkan akan menghasilkan suatu kemaslahatan bagi kehidupan manusia tersebut. Apalah artinya pengetahuan atau ilmu yang tinggi jika kehidupan keluarganya rusak, porak-poranda, penuh dengan keributan, bekerahan dalam rumah tangga, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga adalah cerminan ketinggian pengetahuan atau ilmu seseorang. Semakin tinggi pengetahuan atau ilmu. Seseorang maka semakin tinggi juga kemampuan untuk membentuk, mengatur dan membuat keluarganya lebih harmonis mawaddah warahmah. Amin. Dengan konsep-konsep tersebut diharapkan seluruh warga eshat rata. Memandang perlu membentuk keluarga-keluarga yang baik, ya harmonis, dapat menjadi contoh kehidupan, berkeluarga di lingkungannya, dan dapat menjadikan keluarga sebagai tempat yang nyaman, aman, bahagia, tentram dalam lahir maupun beitin. Kehidupan di grup 17 Agustus, Mars PSJT, kemudian bendera di Dadaku. Ayo mas, ya baru datang dari Kabupaten Mas, lari mas, lari mas.